Intro Timnas Indonesia U16 memulai kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2022 dengan sangat meyakinkan Timnas Indonesia berhasil menang besar 14-0 atas Timnas Guam Bagaimana komentar melatih Timnas Guam usai kalah telak atas Timnas Indonesia Reply akan mengabarkan untuk Anda Persaingan grup B kualifikasi Piala Asia U17 semakin memanas Usai Timnas Indonesia menang besar 14-0 atas Timnas Guam Pertandingan yang berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong tadi malam Pelatih Guam U16 Samuel Sangil tak banyak bicara selain memuji kualitas Timnas Indonesia U16 Pada laga itu hampir Guam U16 tidak bisa keluar dari kempuran serangan sekuat Garudanu Santara Julkan Timnas Indonesia U16 Mereka bahkan hanya bisa bermain setengah lapangan saja Alhasil Guam U16 ke pukulan 14 kali lewat kuartik Aran Kaka di menit 8, menit 10, menit 25, dan menit 34 Narindra Tegar di menit 27, Rijat Subagia di menit 28, Rizky Afrizal di menit 31, dan Sultan Zaki di menit 45 Gul bunuh diri pemain Guam di menit 46, Jehan Pahlevi di menit 48, Gois Sororowi di menit 58, Habil di menit 79, Figu Dennis di menit 84, Nabil Ashura di menit 87, dan juga Jin Dabin di menit 80 Samuel Sanggil mengatakan anak aswanya kalah kualitas dari Indonesia Dia selalu dengan energi dan semangat pasukan lima sakti Kami sudah berusaha dengan baik, energi pemain Indonesia sangat bagus dan luar biasa Ujal Samuel saat konferensi pres usai pertandingan Senin 3 September 2022 Sementara itu alhasil, Guam di 16 dua kali kalah dengan skor besar Meskipun begitu, Samuel bertekad timnya ingin memenangkan pertandingan Kita selalu ingin menang, itu yang saya sampaikan kepada para pemain Saya datang ke sini untuk menang tuturnya Setelah pertandingan ini, tim Nas akan menghadapi tim kuat Uni Emirat Arab yang saat ini berada di puncak kelasmen grup B Setelah menang dua kali dengan poin A6 Selanjutnya, tim Nas Indonesia berketemu dengan tim Nas Palestina Dan laga pamungkas grup B melawan tim Nas Malaysia Kita doakan semoga tim Nas Indonesia dapat memenangkan seluruh pertandingan dan lolos putaran final Piala Asia tahun depan di Bahrain Bagaimana komentar sahabat reply semua? Silahkan komen di kolom komentar Demikian reply mengabarkan untuk Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!